kemarin sih sempet mainin ini guys kenapa ada suara begitu itu kaget beneran aku loh kayak macam beneran bingkong oh soal efeknya merinding sih bentuknya ngingetin aku sama kayak titan ya guys ya siapa yang disini yang suka nonton attack on titan hai guys welcome back to my channel balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella dan topik untuk video hari ini lagi-lagi adalah raja-raja impostor yang pun guys akhir-akhir ini beneran viral loh ini loh raja-raja impostor kayak dimana-mana aku ngeliat youtube ada ngeliat tiktok ada ngeliat apa gitu platform media sosial lainnya ada aja yang ngomongin tentang raja-raja impostor ini yang kita tahu kan selama ini tuh raja-raja impostor ada apa aja sih ada Mureh, ada Ivan ada Iron ada Griffith, ada Molten ada Killer ada Siret apalagi guys Riot gimana-gimana ada lagi gak ada lagi gak mungkin kalian ada tau lagi ya dan hari ini aku akan mengenalkan ke kalian raja-raja impostor terbaru yang ada di Mira HQ what? ada yang baru lagi kurang banyak apa ya rajanya ya ya hari ada aja tuh yang baru ya tapi jujur ini aku udah liat ya yang Mira HQ ini kerennya total keren total aku tuh sampe kaget kayak ya ini sih aku kayaknya udah ngeh ya bahwa ini tuh cuma fiksi atau ilustrasi ya guys yang dibuat seseorang jadi kayak menurut aku keren-keren banget setiap raja-raja impostor yang ada itu memiliki latar belakangnya masing-masing sejarah hidupnya masing-masing kenapa dia bisa menjadi raja impostor gitu ya guys ya dan di video aku sebelumnya yang ini kalian bisa mengelilingi peta planet polus dan menemukan raja-raja impostor yang ada di planet polus hari ini aku mau sharing ke kalian selain di peta polus itu include kemudian di Mira HQ juga kita bisa bertemu monster-monster atau raja-raja impostor tersebut ya guys ya dan tentunya banyak toko-toko baru dari si raja-raja impostor ada siapa aja? stay tune aja ya untuk memorinya gimana kak? pasti gede banget dong kalau misalnya ngedekor 2 peta sekaligus enggak guys tenang aja memorinya sama aja sekitar kayak cuman seratusan megabyte seratus nanya sampai 110 seingat aku nanti kita lihat bareng-bareng ya kalau gitu dan untuk device hari ini aku bakal ngajarinya itu untuk Android ya jadi untuk yang PC pun juga bisa download cuman mungkin caranya agak sedikit berbeda dari yang aku jelasin hari ini dan untuk iOS sorry aku belum menemukan sama sekali tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke tutorialnya ya abis itu nanti yang kedua baru kita ke gameplaynya step pertama kamu harus uninstall dulu mongas kamu ya mau versi apapun pokoknya di uninstall terlebih dahulu jadi harus ada nol mongas gitu di HP kamu ya no 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 setelah itu baru kita sama-sama lanjut ke step yang kedua dimana kamu lihat link yang ada di kolom desiripsi aku ya guys ya disitu ada sebuah link dan kalian tinggal klik aja linknya disitu dan kamu itu akan langsung diarahkan ke halaman YouTube seseorang nih guys ya nah disini kalian tinggal lihat lagi kolom deskripsinya ini sih dia pakai bahasa Spanyol ya guys ya Spanish gitu jadi mungkin ada beberapa orang gak beberapa orang maksudnya yang nonton video aku gak ngerti gitu cara baca jadi aku jelasin juga di video aku ya nah disini kalian tinggal lihat yang bagian link para deskarger elmode nah disitu kan ada ya guys ya HTTPS Mr. Ciling online itu kalian tinggal klik aja ya guys ya tinggal klik aja yang ini dan kamu tinggal buka aja nih kalau aku sih pakenya yang chrome jadi nanti langsung ke link ke chrome nah dan kamu akan langsung diarahkan beneran ke websitenya mrciling.online disini kan ada tulisannya tuh ya Spanish sama Inggris aku ubah yang Inggris aja lah ya guys gak ngerti aku Spanish dan tulisannya udah ada nih mode time zero jadi nama mode-nya judulnya time zero dan disini kalian harus subscribe dia ya guys ya biar kalian bisa mendapatkan linknya nanti dan dia juga bikin storylinenya dan kalian bisa baca sendiri ya dan super plot twist menurut aku ya guys maksudnya dia bisa gitu membuat sebuah narasi yang menurut aku tuh bagus tuh dia bilang ada rare item di polo terus ada kayak ada energinya terus dibawa ada yang effective roommate wah guys kalian baca aja nih pokoknya sendiri ya guys ya soalnya menurut aku kalau baca kayak ginian diceritain tuh kurang greget gitu loh guys jadi kalian harus berimajinasi dalam kepala kalian sendiri kalau menurut aku dan disini udah ada nih tulisannya ya King Imposter baru tuh ada siapa aja eh ada tulisan ini guys ya mungkin karena aku udah subscribe langsung muncul ya tulisan linknya nah disini kamu tinggal klik aja ya guys yang bagian di Android itu ada yang filenya yang mega ada juga yang mediafire kalau aku sih tinggal klik aja yang mediafire karena aku kebiasaan pakenya itu sih jadi kalau kalian kebiasaan pake mega pun juga gak jadi masalah dan kamu akan langsung diarahkan kesini ya guys ya mediafire dan disini tulisannya sih 69mb ini aku download nah di bawah kan ada tulisan downloading file details nah kita pencet aja yang disitu ya guys ya ini aku live nih aku live downloadnya ke kalian padahal sebenernya aku juga udah coba kemaren jadi ini tapi mungkin kalangan ya guys kalau nungguin aku download kayak gini ya udah aku cut sebentar ya cut nah udah aja nih kalau udah selesai kita tinggal klik dan ada tulisannya staging app dan ada tulisan lagi do you want to install this application tentu kita klik yang install karena itu memang tujuan kita loh jadi langsung installing dan step ini gak makan waktu banyak jadi kalian tunggu aja ya guys ya dan besar filenya itu 106mb jadi yang seperti aku bilang tadi gak nyampe 110mb jadi untuk 2 peta yang dihias super keren-keren dan ada sound effect let's see yuk kita sekarang akan menjelajahi petanya oke guys ini langsung ada tulisannya privacy policy ini mah ya i understand aja dan hal pertama yang akan aku lakukan seperti biasa aku akan ubah nama aku kok enggak soalnya gak bisa main bebas ya kalian mau pakai namanya apa aja nah aku akan coba buat ruangan ya guys ya nah ini sama persis sama yang mode raja impostor sebelumnya untuk bagian lobby dan amat sangat disayangkan nih guys sorry aja meskipun kamu akan mendapatkan head pad dan juga skin secara gratis semuanya tapi kayak gak ada yang spesial gitu kayak semuanya kamu pasti udah pernah lihat gak ada yang kayak maksudnya kamu punya headnya kayak si Mure gitu enggak guys ya ini aku buat jadi tas tanpa berlama-lama kita langsung ke free play aja yuk oke langsung aja kita free play dan kita klik yang Mira HQ wow guys kita udah sampai di kafetarianya ini seperti kayak telor ini yang kanan tuh kalo belum merekah gitu ya guys ya kalo dipencet mungkin jadinya kayak tempat duduk kayak gini kita bisa duduk-duduk dan ada mejanya kalo yang kanan itu belum dipencet gitu ya guys ya hmm oh my god ini langsung kayak catch my attention gitu loh langsung kayak ngambil perhatian aku bahwa ada monster riot di luar Mira HQ guys oh my god dan Raja Imposor Riot ini gak cuma satu ternyata dia banyak temen-temen sejenisnya ya aduh aduh oke 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 disini kafetarianya terlihat agak suram dimana vending machine-nya gak ada ini jadi apa ya guys ya aku juga gak tau kita coba kelilinginnya dari kebawah dulu ya ini ya tempat weaponnya tempat weaponnya aku gak tau cara nyebutnya ini apa kayak tempat buat teleport gitu loh kalo kita ada nonton di Star Wars kayak buat teleportasi gitu dan ini adalah nama pembuat dari mode ini ya guys Mr. Chilling ya jangan lupa untuk subscribe channelnya dia meskipun dia tuh gak bisa bahasa Indonesia gitu ya guys ya dan disini juga ada youtuber-youtuber lain ya guys yang suka bahas Among Us kayak ini ada si Infinity disini ada si Cherry yang ini aku jujur gak tau ya guys ya ini siapa aku gak tau cuman pasti mereka juga ambil bagian untuk nge-share mode-mode ini ya guys ya nah kita akan masuk ke bagian storage oh storage-nya malah jadi kayak tempat amunisi gitu guys ya kayak armor-nya di peta airship oke oke sejauh ini sih kita baru menjumpai si raja impostornya yang raya nah lo langsung ada ini pasti red ini pasti red wait ya bener ya guys red dan disini ada teman crewmate kita lagi dibunuh guys teman crewmate kita lagi dibunuh oh my god oke kita pergi ke office dan di office ini ada namanya baru guys namanya noise namanya noise kalian denger gak ini serem banget loh kakinya ini bener-bener pertama kalinya aku ngeliat ini guys ya noise kemaren tuh sempet mainin ini guys kenapa ada suara begitu itu kaget beneran aku loh kemaren tuh sempet mainin beberapa jam ya guys ya seharian gitu cuman kayak aku gak nge ini ada yang noise disini guys suaranya guys coba kita tunggu sini sebentar apakah suaranya akan muncul lagi guys tuh tuh kan loh ini crewmate nya juga ini kenapa disini ya kayak macem dia mau masuk fan padahal dibawahnya itu gak ada fan nya oke guys aman ya suaranya belum muncul lagi ada suaranya enggak 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 keluar dulu ini kita sekarang di admin ya admin oh ini keren ya guys ya kayak seakan account tuh ada kayak macem hologram dimana menunjukkan petanya dari Mira HQ sendiri wuh keren 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 idenya ada aja ya salut aku tuh waaah guys ini ada king dan bentuknya kayak macem beneran king kong wah sound effect nya merinding sih sound effect nya merinding sih hi king kamu bentuknya emang kayak king kong ya dan ini ada gods dan i assume ini pasti dari film Godzilla ya referensinya dan suaranya itu loh yang bikin ngeriat udah tau aku penakut ya guys ya kalian kalo yang udah subscribe aku dari lama pasti tau deh aku penakut main evil nan aja aku post di youtube gimana ya penakut tetep aku oke oke sejauh ini keren keren mari kita pindah oh ini kayak transparan loh transparan loh transparan loh ih transparan aku baru sadar padahal dari tadi yang ini yang ini juga ya transparan loh guys kok baru sadar ya padahal udah main dari kemarin bingung juga oke dan disini ada yang baru lagi guys impulsor baru namanya unknown 2 dan dia sepertinya tuh lagi kayak ada bahan percobaan gitu loh guys kayak macem kecebong kecebong atau misalnya alien aku juga gak tau dan disini kalian bisa lihat ada beberapa tubuh chrome yang tinggal kayak sepertiga ya guys yang ini sih ada tiga perempat tapi ini sepertiga seperti itu siapa yang mengkoleksi seperti itu guys oh my god kasian banget so sorry lihat deh ini kayak di-break gitu sama monsternya sampai dia terbunuh disini sedih oke kita akan ke launchpad ya dan disini ada yang namanya Daimonas Daimonas ini gede-gede banget Raja Impulsornya gede banget deh dan bentuknya ngingetin aku sama kayak Titan ya guys Titan siapa yang disini yang suka nonton Attack on Titan aku episode 5 aku tonton nih belum sempet-sempet oke untuk tasnya aja juga ada nih guys ya bikin diagnosis itu kayak tas-tasnya pun juga dihias jadi menurut aku dengan memori cuman segitu worth it banget ini apalagi gak cuman Mira SQ ya polus pun juga dihias dan bagi kalian yang mau nonton ada di sini ya guys ya kenapa suaranya harus kayak gini sih kenapa suaranya harus kayak gini ini kayak ada macam kayak ular tapi ternyata bukan ini ya guys ya ini aku kira ular nih guys ya udah kita masuk aja di sini lah ular beneran azar hai azar kamu jahat banget di sini bener-bener kayak kometnya tuh melihat kan lagi mengalami masa sulit gitu loh guys ya lagi diburu sama raja-raja impostor ini ya azar ular ya ya boleh guys dan di sini laboratori kita bisa simpulkan bahwa ini agak lebih tenang ya guys ya sound effectnya tuh gak sampai sini kayaknya laboratori jangan-jangan aku salah lagi dan di sini kayak ada dummy 4 lagi pengen dites gitu di lab kita coba wuuu ini apa nih guys ya oh suruh jambungin jadi DNA wah keren banget bentar-bentar-bentar ini gimana sih guys aduh ini jambungin jadi gimana sih bentar-bentar aku harus bisa mengerjakan ini ya guys ya hah ih gimana guys ini harusnya di atas gak sih di sini di atas tapi gak bisa oh tuh bisa terus ini dimana ya ampun guys ini aku buang berapa lama untuk di sini loh mungkin di atasnya di sini ini dimana di atasnya lagi oh gitu guys ini di atasnya lagi bentuknya aneh ya ih aku jujur kesulitan untuk tas yang tadi dan guys kita akan masuk ke reaktor reaktor oh my god guys ada si krono guys ya krono 2 tapi tulisannya oh my god ini agak bikin pusing sebenernya ya jujur ini mesti di apain nih tasnya nah aku cuma digituin guys ya di sini ada si krono ya guys ya krono 2 dan untuk krono sendiri karena bentuknya itu kayak cuma mata gitu ya guys ya jujur aku merasa ini gak terlalu seram kecuali mungkin nanti ada keluar sound effect yang serem-serem gitu tapi dari tadi kita di reaktor belum ada ya pada meran oke guys ya menurut kalian nih yang paling serem yang mana guys ya ini menurut aku agak manis ya kelilit ular biasanya orang mah kelilit utang gitu ya lebih serem mana kelilit ular atau utang ya dua-duanya serem juga sih ya tetep ya kayaknya yang paling besar itu red meskipun tadi kan ada banyak impostor baru kayak macam si kong terus ada juga gods menurut aku sih reds ini bentuknya absurd dan yah serem kalo menurut aku kalo menurut kalian gimana? tulis ya di kolom komentar udah kan kita udah keliling berarti ya guys ya tuh aku mau ingetin ya ini gak cuma di Mira HQ di polus pun ini juga dihias tuh ya guys ya dan yah disini raja-raja impostor nya tuh lebih ini lah lebih standar lah ya guys ya oh ternyata beda loh ih beda loh main kemaren ih deh kemaren aku diajak temenku mainnya di skelt aja yang kagak di polus beda loh guys ya oh ini beneran kayak katu bener nih guys ya ada si molten oke aku kelilingin secara cepat aja ya guys ya ada sabotur dan ini mungkin kalian lebih jauh familiar ya ada si Mure lagi terus kita akan keliling disini ini apa nih monster putih gak ada namanya ya guys ya mungkin dia hanya kayak minion-minionnya gitu ya guys ya bawahan-bawahan dari raja impostor yang mungkin kurang signifikan oke tapi sound effectnya sih mantep banget loh sound effectnya ini mantep banget loh dan disini kalian bisa menemukan ada raja impostor Ivan ya guys ya ada si Ivan terus kita akan keliling lagi guys secara cepet aja ini ya aku ya guys ya karena sebelumnya aku pun juga udah nge-review hasil bikinan Mr. Chilling mode yang ini cuma aku gak nyangka ternyata ada juga kayak molten itu kan baru ya guys ya dan disini ada Griffith sama aja terus kalo disini kemarin sih gak ada nah gak ada juga oke kita akan masuk ke bagian oh ini ada namanya aquatic baru guys ya baru juga aquatic di boiler room ini ada aquatic dan kalo gak salah kemarin disini ada red nah beneran ada red disini juga red nih red red itu hebat loh guys ya dari dia dari kecil dia bisa mengubah dirinya tuh menjadi besar juga oke disini gak ada ya critical juga gak ada singal aku ada disini nih iron masih sama gak nih disini ada iron oke guys ya disini cuma kayak oh ini red juga baru nih ya disini kan cuma ada mobil kayak gitu udah gitu aja sih guys ya tapi yang bikin aku merinding sekali lagi sound effectnya kenapa gitu loh sekian dulu video aku untuk hari ini gimana kalian suka gak jujur aku agak kaget ya dan miss juga kayak dalam waktu singkat dia bisa memproduksi mode yang super bagus terus sound effectnya bikin merinding dan yang dulunya please kamu akan mendapatkan dua peta yang dihiap jadi kayak worth it maria approve guys maria approve bener-bener disini meskipun ya cerita tentang raja-raja impostor ini kayak menurut aku sih gak benar ya cuman tetep aku love it love it thank you banget yang udah nonton video aku sampai akhir dan make sure to subscribe like komen dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya untuk dukung terus channel aku sampai jumpa di video selanjutnya dadah stay safe everyone thank you for watching hope you like the video jangan lupa subscribe ya